Pembangunan flyover Permata Hijau kini telah masuk tahap pengerjaan struktur di atas perlintasan kereta api. Sejumlah kendaraan yang akan melalui perlintasan itu akan dialihkan ke jalur lain. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter Tika Beremau yang sudah berada di Permata Hijau. Halo Tika, sejauh mana perkembangan proyek pembangunan flyover di Permata Hijau sana? Tika. Ya Rudy, perlintasan kereta api di Permata Hijau menuju ke Patal Senayan rencananya akan ditutup dalam waktu dekat. Karena proyek flyover pembangunan jalan layang ini telah memasuki tahap pertengahan. Tahap pertengahan yang saya maksudkan di sini Rudy adalah pembangunan flyover ini akan dilanjutkan atau dilakukan tepat berada di atas perlintasan rel kereta api. Dan saat ini pun konstruksi dari pengerjaan bentang tengah ini tengah dilakukan. Yaitu di mana seperti yang Anda lihat di belakang saya ini Rudy adalah flyover yang berada di kawasan Permata Hijau. Nantinya akan dihubungkan dengan flyover yang berada di kawasan Senayan. Dan hal ini pun membuat Dinas Bina Marga DKI Jakarta Tengah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 terkait dengan penutupan lintasan kereta api yang berada tepat di antara flyover yang berada di kawasan Permata Hijau dengan flyover yang berada di Senayan. Dan ini sesuai dengan ketentuan atau syarat di mana apabila pembangunan flyover ini berada di persimpangan yang tidak sebidang maka perlintasan ini pun perlu ditutup selama pengerjaan flyover ini dilakukan. Dan untuk saat ini pun perlintasan belum ditutup dan kami tadi sempat melihat ada beberapa kereta api yang masih melintasi kawasan ini. Dan sehingga pengerjaan pun kini masih dilakukan dari pukul 0 dini hari hingga pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan sekedar informasi juga Rudy bahwa menurut pantauan kami di sini tiang-tiang flyover pun telah terpasang termasuk juga dengan tiang-tiang penyangga sementara beton atau box feeder pun telah terpasang di sini. Rudy. Ya, Tika, dengan pembangunan flyover ini apakah ada pengalihan arus lalu lintas di sana? Ya Rudy, belum terlihat adanya pengalihan arus di sini dan arus lalu lintas pun di kawasan ini pun masih berlangsung seperti biasanya. Nah, tadi juga kami melihat bahwa kendaraan yang berasal dari permata hijau menuju ke Senayan pun masih melintasi rel kereta api yang berada di kawasan ini. Dan untuk sekedar informasi Rudy bahwa proyek pembangunan flyover ini telah mencapai atau telah rampung 67% dan ditargetkan akan rampung nantinya pada bulan Desember 2015. Rudy. Baik, terima kasih Tika Beremau dan Juru Kamera Nova Maulana melaporkan langsung dari kawasan Permata Hijau, Jakarta.